banyak banget orang yang nyangka kalo oh gampang nih kakak berade gak mau liat muka dia, gak mau liat muka dia terus dia ngangka tuh kenapa sih kak udah pas gue nengok dikit doang gue serius banget nih, gue nengok gini ulang lagi dan kita juga sayang banget sama film ini jadi kayaknya untuk kita berperan sebagai kakak ade di film lain, sepertinya tidak buat temen-temen yang ada di seluruh Indonesia jangan lupa nonton film backstage yang udah mulai tayang tanggal 30 Desember Intro Hai temen setia ketemunya sama kita lagi sabar ya ini Rina Zubir masih menggantikan Marian dan juga Luna tapi yang pasti hari ini kita juga mau ngingetin temen-temen bahwa TS Media kan juga punya hoki ya bareng di masbek kan hobi orang kece Indonesia dengan segala hobi-hobinya koleksi-koleksinya apa parkur, mobil, sampe snackers akan topi pokoknya apapun yang menjadi hobi itu ada di hoki tapi kita juga hoki hari ini dikarenakan kita didatengin sama kakak beradik yang seru banget wow relationshipnya tuh lucu banget sih imut ya kakak kakak army juga loh langsung aja Sisi Prisilia dan Sasa kalau Sisi Sasa kan kalau Sasa kan ntar kedengeran kayak itu kayak apa? penyedap rasa harus lengkap dulu kan memperkenalkan nama harus lengkap hai berdua hai om aduh gak enak banget padahal gue masih berondong loh halot sih tapi gak apa-apa masih berharap menjadi berondong berharap gak apa-apa kasih aja kesempatannya what's up bro what's up kayak orang partai dong bro sis tapi kan ini denger-dengar kan baru abis menyelesaikan syuting sebuah film yang fenomenal pastinya kakak beradik tuh lucu kakak beradik lagi dalam satu film yang sama akhirnya ya satu proyek bareng ya beradu acting ya iya loh itu tuh kayak rasanya kayak awalnya begitu dikasih tau tuh rasanya kayak haaah mesasa mind blowing kayak awalnya masa sih gitu gimana caranya ya itu bisa gak sih soalnya kan kita kayak gak mungkin bisa serius kan berdua iya berdua emang bocor-bocoran nah inget kok yang marshmallow di pipi yang gede-gede banget itu iya iya itu pasti kan jannya lu kan iya iya dong gue kan ngikutin aja apa mau dia eh yang lahir duluan coba iya kakak sih makanya yang halah siapa yang halah siapa yaudah yah begitu dan nah inget banget dulu ini tahun 2019 inget banget waktu itu ada proyek lama loh ini ya gak lama nak iya iya jadi emang justru idenya itu muncul waktu tahun 2016 abis ADC2 iya terus kita berangkat untuk Fukuoka Film Festival di Jepang terus disitu ya karena Mas Roni juga one of the producers jadi kita yang kayak yaudah ngobrol-ngobrol segala macem sampai akhirnya kita kanpai dan pergi karaoke lah gitu nah ketika lagi pergi karaoke Mas Roni sama Temeli juga sama Tanto juga gitu itu si apa Mas Roni nantangin ayo duet sama aku gitu karena kan di gila-gila jadi juga nih duet sama aku boleh siapa takut gitu terus dia pilih lagunya dia pilih One Sweet Day nya Mariah Carey sama Boys to Men oh my god one sweet day heee terus itu gue kayak hmm boleh aja yaudah ternyata menurut Mas Roni i'll nail that gitu jadi kayak oh iya sudah nah dari situ dia bilang Kenapa gak nyanyi aja sih? Karena aku bukan penyanyi mas Aku kan bermain peran saja, gitu Tiba-tiba setelah selesai karaoke kita pulang Besok paginya dia dateng, sarapan langsung datengin gue Si, aku punya ide Ide apa ya? Yaudah ternyata idenya adalah dengan film ini Oh, wow Ternyata produsernya kepincut dengan suara merdu dan... Apa ya? Padahal gue kan gitu doang, gitu? Apa-apa, apa Kalau kita lagi makan malem juga segala macem Ada banyak dikit juga... Oh, bagaimana kalau kita suruh coba nyanyi? Oh, yaudah, One Sweet Day Ya, jangan dong Eh, mau dong Kan justru karena ini Boys to Men aja lagu Boys to Men Song for Mama Mama, you know I love you Aye Ya, bener lho Dia beneran tau lho, beneran ya Eh, uh, sesuai umur Oh, iya bener Kalau Boys to Men banget Karena kalimat-kalimat lagunya dibakai buat suara cinta Bagaimana kalau nyanyi? Nah Gitu uji ya, kan uji, boleh dong Aduh, salah banget Ayo 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 Everything lah Ayo Ayo Gue nyanyi lagu Soundtrack-nya backstage aja boleh? Boleh 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 Duet Duet Soundtrack-nya Soundtrackers Suara dua Enggak gue Enggak gue Enggak gue Terus ke karenmu dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Nanti ngelepar ke Sasa Dua kan? Enggak Yaudah nah, nanti aja dia di ujung aja di ujung Dia sendiri di ujung Daripada mau di ujung sendiri atau mau gabung aja sekolah Karena ntar di ujung suruh nyanyi loh Di ujung kakak kan? Enggak, nanti Sasa juga di ujung nyanyi Ayo omong oleh Om Oke Enggak, kalo dia nganggil om wajar Wajar Gua juga dong Soul Apa song? Oh ujung maksudnya nanti? Iya nanti Ya Allah Tuhan gue pikir ujung bagian ujungnya gitu kan? Oh jadi se... Oh oke Ujung dia nih Soalnya kan takutnya gak hafal Ini kan baru mau keluar jeninya ya? Yaudah oke baiklah kalau gitu Jadi kan ini film diproduksi tahun 2019 2019 2019 Sempat berhenti di proses syutingnya Ya Nah itu Berhentinya karena apa? Dan apakah Kalau sekarang gak pasti udah selesai Karena gue udah Semalem gue nonton Gue udah liat Itunya posternya Iya Ini juga udah dapet undangannya Hehehe Udah mau premiere Tanggal 22 besok Nah itu berhenti karena apa tuh? Apakah karena covid atau karena? Iya Jadi memang kita tuh udah persiapannya itu dari tahun 2019 Tapi kita baru mulai syutingnya itu di awal 2020 Ketika kita mulai syuting di awal 2020 Kita baru dapet kayak tiga hari ya sah? Tiga hari syuting Tiga hari syuting tiba-tiba harus berhenti Karena covid Iya Dan pada saat itu langsung PSBB gitu-gitulah Kita juga pada saat itu kan belum tau Sebenernya covid ini apa sih? Yang kita tau hanya Yang kita tau hanya ini ada satu virus yang katanya mematikan dan yang lain-lain bahaya banget lah gitu Tapi sebenernya berita-berita yang ada di luar kan pada saat itu cuma berita negatif semua Belum tau gimana cara menanggulanginya, solusinya apa gitu Jadi daripada mengambil resiko produser kita juga kayak yaudah stop aja dulu deh Produksinya dilanjutkan sampai batas waktu yang belum ditentukan Jadilah kita pending Produksi backstage Enam bulan Enam bulan Wah Bahaya gak lo ngumpulin recallnya lagi gimana tuh? Enam bulan Itu dua bulan aja lupa apalagi enam bulan Tapi kan gak ada masalah ya Yang penting kan Termin 1 udah ditransfer Hahaha Bener juga Kita Termin 1 langsung WA Itu menyenangkan kalo gitu Cuma masalahnya pada saat itu kita maunya yaudah selesai shooting aja dulu Baru beresin semuanya gitu Biar gak kepake-kepake eh bener aja Jadi akhirnya setelah pending, jadi berapa bulan kira-kira berhentinya? Enam bulan Enam bulan stopnya Abis itu di bulan kelima Enggak ke enam itu Tapi minggu keberapa gitu Kita mulai reading lagi Tapi harus nyari tempat yang outdoor Gak boleh di dalam ruangan gitu-gitu Ini sebenernya kita lagi mau minta Sasa nih Gimana akhirnya main sama kakak? Uh! Uh! Keluarkan! Keluarkan! Ini tidak ada di sensor disini, Saa! Saa! Main sama kakak akhirnya seru sih Kak Gak pernah, gak pernah terpikir sih Kalo pada akhirnya bakal ada kesempatan main sama kakak sendiri Tapi kan ada bagian drama-dramanya Ada, itu dia makanya Kalo misalnya mungkin orang-orang mikirnya Ih emang udah adek kakak Mainnya juga jadi karakternya adek kakak gampang banget Tapi ternyata enggak sih Karena kan aku sama Kasisi sedeket itu Jadi bagaimana masuk ke karakter Elsa dan Sandra yang ada drama-dramanya itu Yang kita belum pernah sebelumnya Gimana caranya biar bisa tone down sedikit Sisi dan Sasanya Itu agak, agak susah sih waktu itu Gantian, gantian jadi Pasti chemistry, karena kakak beradik kan udah dapet ya Enak dong Enak Tapi kesulitannya apa nih? Kalo seandainya kakak beradik Nah Nah Ada kesulitannya gak Ya tuh dia Banyak banget orang yang nyangka kalo Oh gampang nih kakak beradik Udah dapet Apa namanya, chemistry-nya udah bonding-nya udah kuat dan segala macem Sebenernya gak gitu Tuh justru kalo menurut gue Itu tuh kayak Gue lebih mudah untuk beradaptasi dengan karakter baru, orang baru Karena ibaratnya kayak buku, kertas Lu tulis baru nih Lu sama gue mau apa rencanaan Tapi sementara kayak gue sama Sascha Itu bener-bener udah punya buku diary Beritanya banget Jadi Untuk ngebuang, ngebersihin itu semua Memori-memori dan apapun yang udah kita lewatin bersama tuh kayak agak susah ya Nah jadi Mungkin lebih kayak Apa ya Kita harus kayak di discharge energy kita gitu loh Kayak turunin sisi dan Sascha-nya Masukin Sandra dan Elsa-nya Nah itu yang butuh proses Karena pas reading gitu ya Kayak Oke sekarang gantian Elsa gitu Ngomong ke Sandra Dengan scene yang agak tense gitu ya Terus gue udah kayak Gue gak mau liat muka dia Gue gak mau liat muka dia gitu Terus dia ngasih satu kenapa sih kak Udah pas gue nengok dikit doang Gue udah serius banget nih Gue nengok gini Terus gue waktu kayak Ulang lagi Itu sih Jadi kita latihan kayak gitu-gitunya sampe bener-bener udah gak ada rasa Sisi dan Sascha-nya Tapi rasanya Sandra sama Elsa Karena kita kan mesti Memahami karakter dan backstory-nya kan Tapi ada gak ya satu take yang Take-nya sampe Banyak banget dan sampe kayak Ya udah dong Gitu Ada gak? Ada Jadi scene ending itu scene terakhir tiga hari kak Hah? Syutingnya tiga hari Aku pikir mau berapa kali? Emosinya tiga hari Dan emosinya Termasuk Intense banget sih Scene ending itu Nanti Yes Kalo nonton Ya om ya Ya Nih dengerin kata saya Ya Tante Ya Tante Nanti kalo nonton Di scene ending itu Ada Di scene itu yang kalo kita lihat mungkin ya udah Smooth aja gitu ya Tapi sebenernya untuk mendapatkan scene itu Kita memang disediakan waktu tiga hari Karena teknisnya pengambilan shotnya harus banyak Terus Ya banyak lah ininya teknisnya lah Kenapa harus tiga hari? Karena juga pada saat itu kan pandemi Jadi Shooting waktunya juga dibatesin Jadi gak bisa pol-polan gitu Nah yang susah adalah Di scene itu Itu adalah scene yang paling gong menurut gue Jadi paling Cukup Tense lah gitu Yang Emosinya harus ditahan Secukupnya Gak boleh kelebihan Gak boleh kurang Dan harus Konstan dalam waktu tiga hari Gimana tuh? Ih Pusing malah gue Konsisten Pusing sih itu Kebayang Tiga hari Makanya anak pikir kan tadi tuh Kirain akan jawabannya Ya berapa belas take gitu kan Ini tiga hari sih Selamat Iya lumayan ya berarti Tapi di saat di lokasi syuting Kan kakak lebih senior di dunia entertain ya kan Film beliau juga lebih banyak dari siapapun Dari siapapun? Maksudnya kan Film-filmnya juga banyak fenomena Nah dengan masuknya adik Apakah kakak lu juga ikut memberi masukan Kalau acting seperti apa Dan harus jadi bagaimana Karena kita kadang Di lokasi syuting kan Oh iya lu ternyata suk yang kakak kayak gitu gak sih Jangan gitu dong Jangan gitu dong Enggak Boleh tanya sama Enggak Enggak Kalau aku nanya Tentang acting kak ini harus gimana Harus Harus begini apa begitu Itu enggak Karena kan udah ada acting coach Dan kakak kalau aku nanya gitu Kakak juga harus ngerti Apa namanya Ceritanya kan Semua ceritanya Jadi gak surprise aja Aku pengen kan kakak nonton Dan gue selalu bilang sama Sasa gitu Maksudnya kalau misalnya Oke kita sama-sama di Showbiz ini gitu Sama-sama di film industri Tapi Menurut gue Seni peran itu sama kayak Lukis nak Jadi setiap orang pelukis Mau lo gambar lingkaran Lingkaran gimana pun Pasti akan beda Lekuk-lekuknya Karena itu keluar It comes from the heart right Ya kan Ya keluar dari hatinya gitu Sama Sasa Memberankan satu peran Yang mungkin Pernah gue perankan Tapi pembawaannya dari Sasa Beda pasti Dan gue membiarkan Setiap orang itu Punya jernihnya masing-masing Gue udah ada jernih gue kemarin Sekarang Sasa punya jernihnya sendiri Biarlah dia mencari tau Selanya dimana sih sebenernya dunia ini Gitu Apa ya maksudnya Seni acting tuh Selanya dimana Jadi gue juga gak akan yang Harusnya Sasa begini Begitu Enggak sih Maksudnya biarin aja dia nikmati Jernihnya dia sendiri Dia berproses sendiri Iya Kakak hanya melihat aja Wait and see only Ini Bagus Inggris gue gak usah diprotes Gue gak apa-apa Gue cuman pengen ngelanjutin tadi Tapi yang paling relate film ini dengan kehidupan kalian berdua sebagai kakak beradik itu apa? Ada kesamaan yang gak antara Sisi Sasa dan Elsa dan Sandra? Sebenernya Ngalahnya ya? Ngalahnya ya? Ngalahnya sih Aku tuh ngerti banget loh kalo misalnya Sisi bilang ngalah tuh artinya apa ya Oke Kalo kita masuk ke dunia industri entertainment gitu kan Kita bukannya bersaing ya Tapi maksudnya kan dihadapi dengan orang-orang yang berbeda gitu kan Betul Jadi kan perjalanan kita tuh kita harus oh kita bertemu dengan ini, ini, ini Ya kalo kata lainnya mungkin ya bersaing sih ya gitu loh Tapi maksudnya kebayang gak ada Sisi terus kemudian ada Sasa gitu Dan orang kan jadi kayak gitu Jadi I salute you, big sister Thank you Dengan semua perjuangan dan pengalahan kamu itu Terima kasih Ternyata yang relate-nya adalah mengalah Mengalah dalam segala hal kondisi Everything, oke Wow, wow, wow Yuk, kita ngebahas lagi tentang film Film, film, film Film terbaru ini, apa judulnya? Backstage Backstage Sorry, bahasa Inggris gue gak nyampe Jadi... Enggak ini filmnya ceritanya tentang apa sih? Gak usah terlalu panjang, nanti spoiler Tentang... Tentang apa? Tentang ya kehidupan kakak beradik ini aja sih Satu keluarga yang kehidupannya cukup Tapi mengingat Elsa yang usianya masih 20 something Jadi dia punya mimpi yang sangat besar Dan Sandra yang menjadi anak pertama Yang selalu membackup semua keluarganya Pokoknya menjadi tulang punggung keluarganya lah gitu Sampai akhirnya mereka bertemu dengan satu problematika Dimana Elsa punya pintu yang sangat terbuka lebar untuk karirnya Untuk mimpinya Tapi apakah itu pintu yang benar? Untuk Elsa mengikuti pintu itu By the way Punya Kalau seandainya dipasang bareng Main film Lagi? Ya lagi Dipasang bareng Ya main syuting proyek bareng Makanya gue ada disini Untuk meluruskan kalimat-kalimatnya Maafkan kami ya Ya kami Ada Saya Kalau ada proyek bareng lagi Embat Kalau untuk waktu dekat ini kayaknya enggak sih kak Kecuali ada Backstage 2 ya Oh Why? Yang karena proyek masih sama Karena sayang aja Kalau misalnya kita Misalnya jadi kakak Ade di film lain gitu Yang dipasanginnya terus-terusan kan Jadi gak spesial lagi nanti Elsa dan Sandra nya Tapi kalau ada di stage 2 berarti Pasti dong Karena memang cerita Backstage ini kan Even producer kita pun juga bilang bahwa Pada akhirnya cerita dari Backstage ini Emang tailor made dibuat untuk CC sama Sasa Jadi ya kita menghargai itu Dan kita juga sayang banget sama film ini Jadi kayaknya untuk kita berperan sebagai kakak Ade di film lain Sepertinya tidak Oh Ini hanya untuk Backstage aja Wow Asalkan 2, 3 secolo-secolenya ya Yang nanti kan otomatis episode pertama Masuk episode 2 Honor nambah 40% kalau gak salah ya Tetap bersih Ya 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 Eh tapi kalau kan dulu Waktu lagi Sasa tuh pernah ikut ke lokasi syuting apa sih? Lo syuting Sasa waktu masih kecil? Setiap gue syuting dulu dia selalu dateng lah Kan dia gak bisa jauh dari gue Iya Sampai sekarang Sampai sekarang Kakah holik banget ya Lah tapi sekarang kakak Ade nya yang sekarang syuting kakak nya Datengin juga Ternyata saling mengintili ya Saling mengintili namanya Saling mengintili namanya lalu mereka pisah sebentar karena mau sekolah kan waktu itu terus dia peluk-pelukan, udah gitu udah peluk-pelukan sih kayak meweknya begitu banget gitu akhirnya kayak, ah Sissy kenapa sih lo kayak begitu kan gue juga mewek juga gitu gue tuh gak bisa gitu maksudnya gak pernah gue terpisah sama Sasa kalaupun terpisah ya dia ngirip di rumah nyokap gitu terus gue ya di rumah gue gitu yang terpisah sebentar tapi karena mungkin kita udah bener-bener Sasa dari kecil kita selalu bareng sampai sekarang Sasa tinggal sama gue jadi kayaknya begitu kepisah tuh kayak, ah yang jagain dia siapa? gitu loh pertanyaan gue yang jagain siapa tapi kan Sasa akan one day menikah Sissy iya ya kalo itu kalo sekarang gue udah siap ya bener jadi kemarin dia mau bangun rumah pun, batarya gue ambilin terus setiap hari satu-satu, kan jadi jadi adil iya loh lagi yang semennya baru taruh gue siram air kaku semennya sampai segitunya berarti sampai urusan pacaran berarti di intilin ya oh jelas wow jelas wow tapi gimana? buat Sasa sendiri sebenernya kamu tuh oke ini waktu yang tepat untuk mengatakan sebenernya keganggu gak sih? nih sekarang kan udah punya kehidupan mulai sudah punya sendiri nih gitu keganggu sama apa kak? oh gue gak pernah ngintilin dia ngintilin gue aku yang ngintilin kakak gak pernah ini karena emang aku se pegangan itu sama kakak ini kalo misalnya ada kakak ditanya mau makan apa aku gak bisa jawab sendiri tuh kan kamu mau makan apa apa gak? pasti ikut gak sih yang biasa nyariin gue kok gak ada yang biasa jadi sedih gak usah sekolah kemarin kemarin syuting berbulan-bulan aja kan jarang ketemu di rumah nangis kirim voicenote kakak keanggun aww kamu aww aww inget gue inget enggak gue inget enggak papa udah inget apaan? gue inget masa-masa itu gitu masa ketika Sasa gue tinggalin Sasa sekolah gitu ya sampai dia masuk ke apa namanya ke rumah barunya ketemu keluarga barunya karena kan dia tinggal di satu rumah keluarga di sana gitu ya ternyata kan nangis gak usah harusnya gue nah tiga jam gak keluar air mata oh pantesan dia langsung mewek gitu ya apa sih rahasianya bisa mewek banget suruh inget Sasa pergi aja pasti suruh mewek nanti dia juga Sisi tuh sampai liburan dan sebagainya tuh selalu yang iya yang ngatur keluarga cuman taunya terserah gitu aja kalimatnya ya ikut apa kata Sisi aja gitu jadi gue pun juga sempet ada satu masa dimana gue kayak capek banget kayak kenapa? saya hadir waktu itu dengan segar laluapannya itu ya awt sambet oh iya nat jadi pada saat itu emang bener-bener kayak di titik dimana kenapa harus lalu gue sih? kenapa? why? kenapa? kenapa gue terus? kenapa adek-adek gue gak bisa bantu? pikirin something kek yang selain gak gue, gak harus gue gitu tapi yaudah kayaknya cuma sebentar mereka bisa handle abis itu balik lagi ke saya karena saya semakin kuat tepuk tangan lagi tepuk tangan lagi sepuluh tapi kan maksudnya lo kan, nih kak biasanya kalo kakak berada cewek tuh beneran gak ada sama sekali berantemnya gitu? enggak sih karena udah ngerti satu sama lain mungkin enggak dari kecil dulu kalo sekarang kan udah gede udah pada ngerti lah gitu dari kecil mungkin kakak yang inget saya pernah nyebelin gimana dari kecil gue nyebelin banget sih enggak maksudnya digerak sampe langsung berdiri rambutnya maksudnya gue benerin dulu bener kan? itu ada kamera, itu ada kamera jadi gue sasa lahir ketika gue umur 14 tahun 14, bedanya 14 tahun kan? iya kan? gue umur 14 tahun which is waktu dimana gue harusnya bermain dengan teman-teman gue ketika dia umur 2 tahun apalagi gue 16 tahun doang, nah mau 17 doang mau yang wow gak bisa setiap kali gue mau pergi sama temen-temen gue kakak gue mau pergi gue udah siap, di bawah ternyata dia juga udah siap kakak mau kemana? gitu terus gue kayak mah enggak dong mah, kasihan ah sih enggak ah tak duduk gitu, yaudah ayo ikut jadi itu selalu ikut gitu selalu menemani kehidupan gue nah mungkin juga kenapa kita gak pernah ribut? karena jarak yang segitu jauhnya dan yang paling penting sih kuncinya akhirnya menurut gue adalah pengertian dan apa? pengertian satu sama lain sama komunikasi sih karena gue pernah di usia sasa iya jadi dia mau berbuat apapun sekarang itu gue kayak ya gue juga dulu pernah gitu terus gue mencoba untuk mengerti oh yaudah mungkin cara ngomongnya harus begini harus begitu dan untungnya sasa juga bisa menghargai gue sebagai seorang kakak yang bener-bener harus menghargai karena nyokap tuh gak pernah ngajarin sisi tuh kakaknya sasa harus ini harus begitu jevin harus begini enggak tapi mama selalu bilang kalian bertiga tuh anak mama sama-sama anak mama jadi walaupun sisi kakaknya jevin kakaknya sasa adiknya sisi kalo salah harus minta maaf semua rata sama keadaannya jadi emang gak boleh gengsi jangan merasa lo kakak terus lo jadi paling bener ini dong sama gue gak bisa gitu jadi siapapun lo harus berani untuk ngakui kesalahannya jadi di satu sisi sebenernya sasa tuh nyiapin lo menjadi seorang ibu akhirnya sekarang makanya jadi ibu yang seru anak gue menggil dia kan sister bukan auntie my sister katanya my sister Vanessa tapi kan kalo mereka berdua sebagai kakak berani kan pasti suka share-share something gitu kayak barang apa-apa gitu oh tas-tasnya iya tas-tasnya iya berdua, berdua, berdua kita tuker-tukeran tas, baju kosmetik dulu jaman gue suka tas dia kayak ah kenapa tas banget sih gitu emang sasa aku karena aku sepatu banget dulu dia tuh sneakers banget kenapa, iya kenapa tas banget sih gitu kan iya kenapa sih emang nah keliatan kena dari situ mulai saya pake ah iya pake udah mulai pake 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 abis itu dia mulai beli sendiri gantian sini gua pake gantian-gantian sekarang ada yang saking ngefans banget sama BTS dia sampe piknik haaah sampe piknik ngarep banget bakal ketemu sama BTS kok tau sih kan eh eh emang kirain kakamu gak pernah ngomong apa-apa? haaah 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 BTS nya siapa yang digandrungi? heh tanya dong ngegandrungi BTS siapa? BTS gandrungi apa sih? gandrungi 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 apa? bahasanya om bahasanya om boleh sesimpel suka berarti dia KBBI nya yang 2002 KBBI Kamus Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia kita yang 92 gandrungi nanyanya sekarang ini emang BIAS nya siapa? apa BIAS 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 nya siapa? aku suka Jongkok di BTS Jongkok 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 itu siapa? Jongkok yaa namanya Jongkok itu siapa? BTS iya tau BTS gak? gua cuman tau nya Sujo sama Liming Ho it's okay nah tapi tadi BIAS nya siapa ya? BIAS aku sukanya Jongkok aja semuanya suka sebenernya cuman paling-palingnya sama Jongkok ini paling-palingnya sampe gitu loh paling-paling paling-paling gue pernah denger juga tuh BTS tuh GANG BANG siapa bang? GANG BANG GANG BANG BIG BANG sorry sorry demi Tuhan gue gak tau mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saking sukanya banget tuh sampe nganterin kan waktu itu hah? ini juga suka banget kak jangan dipikir aku doang kak lucu kak lucu kak ini duluan yang mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dong ngomongnya tuh kamu jadi aku gak tau hah? takusankah ternyata kamu tuh digunain padahal itu berasal dari kakak iya gue yang kenalin ke BTS cuma maksudnya iya kita ke Korea nih ya lo pikir gimana gue gak pusing kita ke Korea oke ayo dong kak, ayo dong kak, ayo kita berangkat oke selesai sampe sana mau ngapain aja kita mau jongkuk mau cari jongkuk sampe landing gitu kita keluar oke kita mau ngapain dulu mau makan dulu atau mau apa cari jongkuk setiap hari gue tanya hari ini mau kemana mau ngapain cari jongkuk gimana? siapa tau kan sampe pada suatu hari dia dapet info lah gitu BTS itu membernya ini suka ke Han Gang Park Han River sana dia suka ke Han River terus tapi kira-kira kayak jam 2 pagi jam 3 astaga karena kan udah sepi kan mereka tuh kayak pengen ya gak tau lah slash release atau apa mereka pokoknya pergi lah gitu kejadian gue tidur gue nginep di Han River beneran yang bener-bener kayak yaudah disitu ada gym yang di taman terus gue main-main aja nungguin dia dia cuma udah ada satu cowok dateng gitu kan ya dia udah kayak itu jongkuk ya? bukan bentuknya sama-sama bentuknya sama semua kan bentuknya kan yang pake bucket hat iya 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 sweater hitam sananya juga yang gitu yang oversize-oversize jadi bener-bener kayak itu jongkuk ya? gak tau gitu sampe satu saat ada yang kayak saya tuh jimin bias gue jimin tuh jimin ayo kejar deketin gitu ternyata bukan gitu terus siang tapi seru ya rasanya tuh seru banget lah kayak orang norak aja norak-norak-norak banget parah siapa yang paling sering ninggalin sampah sembarangan belum tiga detik udah jilat jilat parah parah bukan di rumah ya bukan buang sampah bukan buang sampah buka sesuatu gitu di meja makan gitu tuh ketuk-ketuk yaudah yaudah yang paling suka kalo iseng tangannya ini-ini tisu kan iya ngobrol gitu ya terus gitu ambil tisu satu cukup cukup banyak tisu ini nak gue paling gak betah nah beneran deh sampai kecil-kecil gitu gue next pertanyaannya siapa yang paling suka lupa nyimpen barang dimana tapi nuduh orang lain yang ambil emang kakak gak tau kok nanya gak ada deh kayaknya lupa naruh barang susah gitu nuduh gue sih tau banget jawabannya iya ikut lagi gak original ini dimana ini dimana oh ternyata ada deng gue paling sering tuh mbak gue di rumah kan tadi saya taruh sini di tas ibu gitu ya bener next silahkan siapa yang paling protektif kok gue berarti ini sasa ini sisi ini soso oke next siapa yang paling banyak nyimpen rahasia siapa yang paling suka kepoin HP tiga tiga dua satu kamu ngepoin HP kakak suka aja liat-liat bosan handphone aku jadi aku liat foto yang ada di galeri kakak dia tuh gak pake whatsapp jadi kadang-kadang kalo mau tau gosip sesuatu di satu keluarga gitu yang kayak siapa yang paling suka nyalon siapa yang paling suka nyalon tau please deh dapet salam dari bulu mata bulu mata dalam kerumah dong di dalam kerumah dong di dalam kerumah dong di dalam kerumah dong salam juga iya kakak kalo gue gak pasang bulu mata kalo gue gak perawatan apapun gue disangka jevin mendingan gue pasang bulu mata paling gak ya nah kalo gak gue dipanggilnya jevin siapa yang paling sering senggol bacok kenapa ikutan sih lo sudah jelas next senggol bacok siapa yang paling suka ngeracunin belanjaan online shop ternyata aku tidak sesuci itu ya ternyata aku kakak aku tidak sesuci itu soalnya dua tangan lo kesitu udah sah terakhir siapa yang paling jarang dirumah gak ada oh anak rumahan kita anak rumahan imbang imbang ya tapi saya sih lebih jarang dibanding Sasa Sasa tuh lebih rumahan Sasa tuh gak maksudnya kamu gak nongki-nongki garang tuh karena jarinya kesiri lagi ya deh kakak ini cukup ya malholik enggak berarti ya cukup udah ramai cuma satu orang udah ramai di rumah beban saya ya tau ya ya kak bagi-bagi dong aku tuh gak kebagian mulu dia tuh selalu iya iya nanti aku ketemuan ya plus hilang nanti aku ketemuan nanti ya ya oke lah berisik 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 plus hilang terus gue udah awal-awal baper kan nah pasti nih Sisi kayak gitu mulu yang lain-lain akhirnya ngasih tau Sisi emang gitu nak oke baik oh jadi sekarang kaya MIA missing in action ayo bas hilang aku pengen tau seberapa kekiniannya Sasa aduh enggak kak dia sangat gak kekinian sih aduh TBL TBL gitu TBL Oh my god, dia gak tau bener-bener TBL? Takut banget loh Apa? Takut banget loh TBL Sumpah sekarang tuh tebel, 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 tebel Semua sekarang ngomong singkatan, kalo gak dibolak-balik Itu bener loh, itu bener loh, gue tuh lagi kemarin rada emoji ya Maksud gue kayak, kenapa? Langsung cek 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 Nah tapi ini bener, lo berasa gak sih belakangan ini? Semua tuh jadi serba disingkat Why? Why? You don't know why? Irit aja, kayak efisien Apalagi selain tebel-tebel? Nataru, Nataru! Nataru apa? Natal yang tahun baru Sebel gak sih? Bang, gue why? Gue kayak kemarin, ngol nanti kita acaranya di Cipatut ya Cipatut? Ciputat? Itu terlalu parah banget Gue tanya, Cipatut itu dimana? Ciputat ngol Kenapa dibolak-balik? Ya sekarang kan bahasanya tuh katanya dibolak-balik Iya Bukan Cipatut? Masa? 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 Itu biasanya disingkat, bukannya tebalik Kalau tebalik namanya disleksia Dibalikin, Cipatut, Bang Jo Dibalik tuh maksudnya kayak bagus jadi sugap gitu kan Iya, tapi gue bukan Cipatut Gue jujurnya gue kemarin, Cipatut? Gue udah 20 tahun lebih di Jakarta, gue kayaknya belum pernah denger daerah Cipatut deh Nah sekarang bagaimana caranya kita ngajak penduduk Indonesia untuk nonton film ini Berijing lagi Tapi berijing Patahin Iya kan? Kita ngajak mereka nonton tapi pakai bahasa gaul Gimana sih lo? TGP EGP EGP aja lah Itu jaman nokap gue banget TGP Iya itu tadi maksudnya lo harus ngomong Ngomong Oh gitu Oh gitu Kakak oke Taduh lu, kalo dia mau di jago Nah, nah Sasah Sakap na Gue juga pengen sebelah sini nih liatin Oke Apa ini? Ajak Ajak? Biasa-biasa kan? Iya harus anak gaun dong Nggak bisa sumpah Ya coba aja yang kayak Guys Jangan lupa Untuk Untuk Tuh, ini Kakak perlu aja Suatan Atau Sasah mau pake yang ini Berarti bangga harus kayak Tuh, tuh, tatu Tuh, tatu Tuh, tatu Tuh, tatu Aduh 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 Kaka please Kak Buat temen-temen yang ada di seluruh Indonesia Jangan lupa nonton film backstage yang bisa Eh yang udah mulai tayang tanggal 30 Desember 2021 Ya dan akan ada giveaway untuk teman setia juga Dan tiket nonton gala premiere backstage tanggal 22 Desember 2021 nanti Di Epicentrum untuk 10 orang pemenang Tuh, masing-masingnya ngedapetin berapa tiket? Dua tiket Dua tiket Ya kita say thanks dulu Thanks dulu Kita say thanks dulu Terima kasih Terima kasih udah dateng Sukses filmnya Thank you Dan mengingatkan jangan lupa nonton mulai tanggal 30 Desember Yes Di seluruh bioskop di Indonesia Ya Film judulnya apa? Backstage Oke dan kita akan mendengarkan suara merdu Eh yang pasti intinya ini Nah pengen nekanin juga buat teman-teman kan Daripada tahun baru bingung mau kemana Mau kemana-mana takut segala macem Mendingan kita nonton film Indonesia Karena dengan kita nonton film Indonesia Berarti kita menghargai karya anak bangsa Jadi kita bisa mengembalikan kembali perfilm Indonesia Yang kemarin sempet redup gara-gara covid Betul Jadi silahkan untuk memberikan suara merdunya Sebentar sebentar Tuta tut 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 Iya teman-teman semuanya Sekarang gilirannya untuk misi untuk menjadi Aduh 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 Nah kan betah kan dia kan kayak gitu Enak kan ngomong gitu emang Kau bikin konten gitu deh namanya Ya udah kalau gitu ya Kalau kan di rumah gue aja ya Oke Oke Kalau kan di rumah gue ya Nggak langsung live Sol sol Ku tak mau Melangkah tanpa kau di sisi Hatiku seperti berhenti Tanpamu Ku tak bisa Kita Berjalan Nyebelin banget nih Udah agut Bye Thank you Bye bye semuanya Makasih Thank you Jangan lupa nonton video Bye bye Sarangi Yay